halo sahabat semua assalamualaikum kembali lagi bersama channel saya isisai kali ini saya berada di kaulundong sahabat ya mau sarapan cilok wow cilok banyak mbak-mbaknya ada yang belajar kurias ada yang belajar ya kami sekali semua pada belajar sangat ya kita makan dulu Oh ada Om mau makan masih ada pakde sebentar lagi ya harus jaga jarak dulu ada pakde yang keliling tak buka masker dulu tunggu sebentar ya biar pakdenya jalan ke sana terus makan sekarang peraturannya sangat tetap sangat ya harus pakai masker kalau enggak pakai masker nanti denda 5000 ya ya Bu kalau enggak pakai masker didenda 5000 ya 5000 uang Hongkong sudah sudah kesana kita makan ya buka masker makan dulu di buka dulu mbak emonggo mongo aku sambil ngeplok sambil makan cilok sambil ngeplok ya sahabat ya sekalian sekalian liburan gitu enak dibuka dulu ya maskernya lapis tiga, satu dua dua diangkat kamu adep sini aku letak mendek makan cino kita kan jualan baik, makan enak dalamnya ada telurnya enak sekali 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 enak 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 putih telur enak 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 Tadi putih telur, sekarang kuningnya Ada putihnya Mau gak? Halo Halo guys Kita disini, sekarang kita lagi ngobrol Bicara terkait dengan Intervener, gimana nih kita mau Rencana pulang Kalau kita udah banyak Sudah dimatikan atau belum Oh gak, gak dimatikan Sampai terus Halo selamat siang Teman-teman semuanya Saya Rili, ya kali ini hari minggu Kita lagi ngobrolin Terkait bisnis kita nanti di Indonesia Soalnya kita juga ingin dong Nanti di Indonesia kita sukses Jadi kita lagi ngobrolin Bagaimana kiat-kiat kita Membangun bisnis, membangun Kemisahan dan juga Memahami Kondisi dan Disukur sekitaran kita Supaya kita Supaya kita Apa ya Memahami Apa yang dibutuhkan oleh Customer atau Pembeli Bisa kan nanti Itu aja sih ya Silahkan Mbak Neneng bisa menambahin ya Mbak Neneng ini juga excited banget Untuk belajar terkait dengan Intervenership Bagaimana Mbak Neneng pengen belajar Apa Mbak Neneng mau di belajarin? Ya banyak hal tentang Bagaimana cara berbisnis Bagaimana cara memanage Keuangan Bagaimana cara Banyak hal yang masih belum Punya Pekau untuk Bawa keuangan Untuk belajar Belajar usaha Memang yang paling utama Untuk memulai Satu bisnis itu Kita harus bisa Mengelola keuangan dengan baik Karena kalau kita Tidak bisa mengelola Keuangan dengan baik Otomatis Bisnis kita nanti juga Jadinya buyer gitu loh Enggak jalan gitu Jadi memang harus kita Tahu dulu nih Cashflow Untuk pengaturan Keluangannya Keluar masuknya Dan sebagainya Mbak Neneng Iya betul Oh iya guys Ini di belakang kita Itu kan ada Background mbak-mbak kita Yang masih belajar I think disitu Tentang Management Mungkin Gimana Memanage Keuangan Atau Cara berbisnis Yang benar Silahkan Bukan potong Bukan penakun Gak usah dipotong Ya sahabat Gak usah dipotong Sambil Sarapan Sambil Belajar Sekalian Liburan Belajar Ya Bukan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan Tidak Terima kasih Tidak 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 Hai jantikan sih ini juga dapat 2001 berarti kan di dua hari kita mankri ya itu kita memilih sudah tadi itu yang satu ya yang kedua langgeng yang satu kan sukses itu yang kedua langgeng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih